selamat menikmati merenalkan, saya Pematikpal Andriansyah dari konsentrasi teknik kontrol dan instrumentasi dengan sebuah judul saya Sujaris Gullah dari konsentrasi teknik kontrol dan instrumentasi dengan sebuah judul salah satu alat bantu gerak bagi teman-teman yang memiliki keterbatasan gerak ialah kursor roda pada umumnya, kursor roda konvensional dioperasikan oleh penggunanya sendiri dengan menggunakan tangannya ataupun dibantu dengan orang lain dengan mendorongnya pada kesempatan kali ini, kami merancang kursor roda yang dikendalikan oleh perintah dari sinyal gelombang otak dengan memanfaatkan kombinasi gerakan motorik untuk menghasilkan 5 cahit aktivitas otak tertentu sebagai inputan untuk menggerakkan kursor roda pintar kursor roda pintar ini memiliki beberapa fitur diantaranya yaitu kontrol kecepatan kursor roda dengan menggunakan kontroler PID dan juga memiliki fitur trajectory tracking untuk menggunakan penggunanya untuk berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain serta memiliki fitur anti-collision untuk sistem keamanan cara kerja dari sistem ini yaitu sinyal EEG diakuisisi menggunakan sensor MUSE yang kemudian data sinyal EEG dikirimkan ke Raspberry melalui Bluetooth di dalam Raspi terjadi pemrosesan sinyal EEG yang menghasilkan output perintah gerak berupa data integer 0, 1, 2, 3, dan 4 kemudian output tersebut dikirimkan ke mikrokontroler Arduino sebagai perintah untuk menggerakkan motor DC untuk proses yang pertama yaitu perekaman sinyal gelombang otak menggunakan kombinasi gerakan motorik otot mata pengguna diberikan kondisi yang berbeda untuk menghasilkan ciri gelombang otak tertentu sebagai perintah untuk menggerakkan kursi roda dari sistem yang diberikan sinyal STEP keluaran sistem terlihat seperti pada gambar dari gambar tersebut didapat 2 parameter yaitu waktu tunda dan konstata waktu tunda dari 2 parameter tersebut maka akan diperoleh parameter KP, KI, dan KD kemudian diimplementasikan pada program Arduino untuk mengontrol kecepatan kursi roda untuk perintah maju kondisi pengguna dalam keadaan pandangan mata lurus ke depan untuk perintah belok kanan kondisi pengguna yaitu lirik kanan untuk perintah belok kiri kondisi pengguna lirik kiri berikut denah trajektori trekking untuk perintah trajektori trekking kondisi pengguna yaitu lirik ke atas trajektori trekking diberikan untuk memudahkan pengguna berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain dengan menggunakan satu perintah trajektori trekking dapat beroperasi pada posisi yang telah ditentukan saja kolision avoidance digunakan untuk menghindari terjadinya kemungkinan tabrakan dengan suatu halangan yang berada di depan kursi roda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati